Perspektif Waktu, karya Yudi Latif Saudaraku, perilaku dan eksistensi hidup kita bisa diubah oleh perspektif tentang waktu Hal itu tersimpul dalam buku The Time Paradox, The New Psychology of Time That Will Change Your Life Karya Philip Zimbardo dan John Boyd 2023 Mereka yang berorientasi ke masa lalu menyadari akar kesejarahan dan sumber kehidupannya Namun, bisa bermasalah bila tertawan di masa lalu yang merintangi adaptasi Apalagi bila masa lalu dilihat semata sebagai sumber kepedihan Hulu kepedihan tak dapat mengalirkan kegembiraan di hari ini dan tak menjanjikan harapan di masa depan Hidup dijalani dengan putus asa yang membenci kehidupan Bisa berujung bunuh orang dan bunuh diri Banyak orang jadi teroris karena tak bisa berdamai dengan masa lalunya Mereka yang berorientasi ke masa depan memiliki impian dan visi jangka panjang Serta gigi bekerja keras demi mengejar mimpi dan meraih kesuksesan Namun, bila berlebihan berpotensi kurang terlibat dalam urusan bersama yang mendesak Kurang perhatian pada masalah sekitar serta dinamika gairah kehidupan sehari-hari Hidup dijalani dengan kering keriangan pergaulan dan kehampaan makna hidup Mereka yang berorientasi ke masa kini bisa hidup mengalir dan menikmati setiap momen tanpa dihantui bayangan masa lalu Dan kecemasan akan masa datang Namun, bila berlebihan bisa melupakan pelajaran sejarah Dan tak memiliki perencanaan serta daya antisipatif untuk menghadapi masa depan Yang terbaik adalah perspektif keseimbangan Kita harus bisa memulihkan masa lalu Reklaim yesterday, menikmati hari ini, enjoy today Dan menguasai masa depan, masa tumur Edu Latif nomor 2, Bapak Yudi Latif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!